Pemprov DKI Jakarta memiliki slogan baru dibawa ke pemimpinan penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, yakni sukses Jakarta untuk Indonesia. Adapun sejak masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, logo Jakarta adalah plus Jakarta dan berselogan Jakarta Kota Kolaborasi. PLT Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Raides Arianto menyebut slogan baru itu akan disiapkan surat keputusan Gubernurnya. Slogan baru tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Raides menjelaskan, pembuatan slogan baru itu bertujuan untuk mendukung ibu kota Nusantara. Namun, Sekretaris Fraksi Partai Kalilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli menilai slogan baru itu tidak keren. Menurutnya, slogan baru itu tidak memotivasi warga Jakarta untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh, menilai perubahan slogan ini tetap bermaksud untuk mengembangkan ibu kota. Menurutnya, Herobudi akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah untuk menangani permasalahan di wilayah itu. Ia juga menilai Herobudi mengganti slogan DKI Jakarta untuk menunjukkan eksistensinya. Ketua Fraksi PDI-PDPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Herobudi menganggap bahwa kolaborasi di Jakarta sudah terbentuk. Menurutnya, hal itu yang membuat Herobudi meningkatkan konsep kerja Pemprov DKI dengan slogan barunya. Ia pun meminta perubahan slogan ini tidak diartikan sebagai langkah Herobudi untuk menghapus peninggalan Anis Baswedan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!